Mewarnai bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat positif bagi perkembangan kita. Pertama-tama, mewarnai dapat meningkatkan kreativitas. Ketika kita memiliki kebebasan untuk memilih warna dan bentuk, kita dapat menggali imajinasi dan mengembangkan kreativitas kita. Selain itu, mewarnai dapat menjadi bentuk terapi relaksasi. Aktivitas ini dapat membantu meredakan stres dan kecemasan, serta meningkatkan suasana hati. Warna-warna yang dipilih dapat memberikan efek menenangkan atau memberikan kegembiraan. Menciptakan pengalaman meditatif yang menyenangkan. Bagi anak-anak, mewarnai juga berperan penting dalam perkembangan motorik halus. Saat mereka mengontrol pensil warna atau crayon, mereka secara perlahan meningkatkan keterampilan motorik halus mereka. Yang diperlukan untuk menulis dan kegiatan presisi lainnya. Selain itu, mewarnai dapat menjadi alat untuk memahami konsep warna, bentuk, dan pola. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan pre-matematika dan pre-literasi pada anak-anak. Aktivitas mewarnai juga dapat menjadi momen berbagi waktu bersama keluarga. Saat orang tua atau saudara-saudara lebih tua terlibat dalam kegiatan ini. Hal itu dapat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan positif. Jadi, selain memberikan kesenangan, mewarnai memberikan manfaat positif bagi kreativitas, kesehatan mental, perkembangan motorik, pemahaman konsep, dan hubungan sosial. Jadi, ayo ambil pensil warna atau crayon, dan berkreasilah dengan warna-warna kebahagiaan.